Tapi bagi aku yang penting jangan ganggu saya dan keluarga saya Tapi dalam kehidupannya aku sekeluarga ini Selama tinggal setengah tahun di rumah tersebut Itu setiap kali sesaji di alat bayangan Dan bukan hanya itu saja istrinya Termasuk anak-anak ini pernah mengalami kejadian Yang mungkin membuat ya hampir saja Istri dan anak-anak itu tidak mau tinggal di situ Pak, Bu, itu siapa? Itu siapa? Yang di belakang itu siapa? Itu menunjukkan sesuatu yang tidak bisa terlihat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah Lakhulah walang wa ta'ila billah amamat Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri Bersama saya Pak Ade Untuk cerita kali ini Saya akan mencoba menceritakan kisah dari Salah satu teman saya Yang menceritakan Ya bagaimana dia itu tinggal Di salah satu rumah Yang ternyata rumah itu Bekas pesukihan Nah bagaimana cerita lengkapnya Tidak usah lama-lama Kita langsung masuk ke Hikmah Misteri Sebut saja disini namanya Mas Agus Dia itu kan sahabat saya Sempat beberapa waktu kemarin Ya saya sempat izin juga sebelum saya menceritakan kisah beliau Ketika saya datang Bersama ya teman-teman yang lain Itu awalnya sih tidak sengaja ketemu sama Agus Nah beberapa waktu setelahnya Dia ngobrol Ngobrol tentang beberapa kejadian Kejadian yang mungkin terbilang sangat aneh Nah sini sedikit cerita tentang Agus Dia itu sahabat lama Yang mungkin sudah sangat lama lah Dari usia dia Sewaktu lulus SMK Memang sudah jarang ketemu lagi Karena mungkin kesibukannya Dengan keluarkannya yang baru Nah ini cerita tentang rumah dia Yang dia tinggali Itu rumahnya itu rumah Dia lumayan besar Nah ini dia cerita tentang rumahnya Dia itu cerita Kalau tiap malam Jumat Kliwon itu Dia itu seperti kayak Mencium bau kemenyan Dan bukan dia saja itu istrinya Dan kedua anaknya Anaknya itu masih berusia sekitar Ya satu yang paling besar itu 10 tahun Nah yang paling kecilnya itu Usianya masih sekitar 4 tahun Dari cerita beliau itu Agus Ini sama istrinya Sama kedua anaknya Tiap malam Jumat Kliwon itu Ya keluarga itu selalu ngaji Ya tujuannya itu Ya biar nenangin lah Sekaligus ngirimin ahli hubur Orang-orang tua yang sudah meninggal Atau mungkin kerabatnya juga Nah dalam ceritanya Agus ini Ketika dia di rumah Tiap malam Jumat Kliwon Ini saya fokus ke malam Jumat Kliwonnya saja Karena yang dialami oleh Agus keluarga Itu dari pas petang marit Aroma wangian Harumnya melati Bunga mawar Itu kayak benar-benar Ia muncul di sekitar rumah Bukan di dalam Itu awalnya itu cuma di luar Dan bau itu benar-benar menyengat Sampai Ya istrinya Anak-anaknya Itu setiap malam Jumat Kliwon itu Ya merasa sangat ketakutan Bu kenapa sih bu kot Ya malam Jumat Kliwonnya Begini selalu saja ada Bau melati Bau kenanga Bau bunga-bunga itu ada apa sih bu Apa bapak ini Naruh sesaji atau apa Nah pak Agus ini Sebagai orang tuanya Dia ngejelasin sama anaknya Nah Ya bapak Memang ngasih sesaji Cuman Kalau untuk Hal-hal yang bersifat lain Ya sesaji ini Cuman mengingatkan Bapak Sama ahli kubur Orang tua Terus juga Nah nanak-nanak Kita juga Ya akan mengingat Kalau kematian itu Pasti Datang untuk kita Ini sekedar mengingatkan Bagaimana perilaku Orang-orang yang sudah meninggal Bapak kan Ya ingatlah Simbah kamu Itu kan kakek Nenek itu Sukanya apa Ya bapak sekedar Cuman Ya bukan maksud bapak Islan yang memberikan sesaji Sama orang mati Bukan Jadi kamu harus tahu ya nak Kata Agus sama orang tuanya Itu hanya sekedar Ya simbol saja Tapi yang paling penting Itu kita ngaji Bareng-bareng Sama ibu Sama adik Adik duduk disini Itu sekian malam Jumat Yang dialami Anaknya itu ya Termasuk Agus sendiri Memang dia ngasih sesaji Yang tujuannya tadi Hanya sekedar simbol Mengingatkan orang-orang Yang sudah meninggal Nah di dalam ceritanya Agus Dia ini kan malam Jumat Kliwon Itu kan bau itu Bener-bener itu ada Di sekitar Awal-awalnya Mungkin yang diceritakan Agus Itu tidak ada Kejadian yang aneh Tapi selama dia tinggal Di rumah tersebut Rumah bekas Buyutnya Ini bukan rumah Bapak atau ibunya Bukan Ini rumah buyutnya Yang mungkin sudah terbengkal Itu sekitar 3 tahun Nah Agus Sama istrinya Dan kedua anaknya Itu diminta Sama keluarga besar Untuk nempatin rumah tersebut Daripada rumah itu kosong Karena rumah yang sangat besar Yang sudah tidak Ya ditinggali Ini jelas saja Membuat Agus Sama keluarganya Waktu pertama kali datang Itu ya dia merasa Takut lah Tapi Agus ini mencoba Untuk kuat Apalagi Yang saya ketahui Tentang Agus Dia itu memang Ya tidak takut lah Dengan hal-hal yang kayak gitu Kalaupun Ya nanti wujudnya nongol Atau wujudnya kelihatan Itu sudah Ya intinya Kita itu diciptakan sama Itu dalam pikirannya Agus Dan hal seperti itu Itu didik Untuk istrinya Untuk anak-anaknya Jadi kalaupun Ada sosok yang nampak Ada bau kemenyan yang nampak Itu ya biarkan saja Toh mereka itu Ya sekedar Untuk Mengingatkan Bahwa Di dunia ini Bukan hanya manusia Yang diciptakan Allah Tapi ada makhluk-makhluk lain Nah Dari kesekian kalinya Agus itu tinggal Mungkin dalam beberapa bulan Awalnya Itu dia memang Setiap malam Tiba-tiba Tiba-tiba Itu mencimbo Nah lanjut lagi Ini setelah setengah tahun Yang diceritakan Agus Dia itu ngerasa Kalau ada sesuatu Yang mungkin janggal Nah janggalnya ini Waktu itu saya sempat nanya Mas janggal gimana Agus Ya janggalnya kayak gini ya Setiap kali saya ngasih Sesaji Di ruang belakang Itu Kayak ada Di sekelebatan bayangan Tapi saya itu Nggak terlalu Ya ambil Respon yang gimana Biarin aja lah Kalau memang dia ada Di rumah saya lah Dan juga rumah yang sudah Terbengkalnya tiga tahun Wajar Bagi dia Rumah itu Ada yang nunggu Tapi bagi Agus Yang penting Jangan ganggu saya Dan keluarga saya Tapi dalam kehidupannya Agus Keluarga ini Selama tinggal setengah tahun Di rumah tersebut Itu setiap kali sesaji Dia lihat bayangan Dan bukan hanya itu saja Istrinya Termasuk anak-anak ini Pernah mengalami kejadian Yang mungkin membuat Dia hampir saja Istri dan anak-anak itu Nggak mau tinggal di situ Ya karena Anaknya yang usianya 4 tahun Waktu itu Ya dia itu tiba-tiba Kayak Dia bilang sama bapaknya Pak Bu Pak Itu siapa Itu siapa Yang di belakang Itu siapa Itu nunjukin Sesuatu yang Tidak bisa terlihat Tapi anak usia yang 4 tahun ini Ini setiap kali Melintas ke dapur Itu nengoknya Ke arah kamar Ya kamar di belakang Itu selalu nengok ke situ Dan dia itu bilang Mbak A Ya seperti kayak memanggil Kakeknya Itu selalu seperti itu Sampai ibunya itu yang ngerasa Nah Kamu lihat apa Ya dia jawabnya itu ya Ya namanya anak kecil ya Jawabnya itu ya Ngelantur atau mungkin Nyata atau enggak Tapi dia jawab Mbak Kakung di atas Mbak Kakung duduk Mbak Kakung Ya kayak Bener-bener Dia itu melihat Nah Agus ini Sebagai orang tua Dia juga merespon Kalaupun kamu Makhluk gaib Makhluk gaib Ya intinya Silahkan kamu ada Di rumah saya Tapi jangan ganggu Anak saya Dan itu berlanjut Terus menerus Nah ini yang kakaknya Kakaknya yang Misalnya 10 tahun Ketika adiknya itu Bilang ada Simbah Kakung Simbah Kakung Dia simbah laki-laki Atau kakek Itu katanya Adiknya Itu enggak sendiri Mbak A Ong Sama temen-temennya Itu lagi ngobrol Mbak Lagi ngapa Mbak Itu setiap kali Melintas ke belakang Dan ini pun jelas Membuat ibunya Itu ya Dibilang merinding Ya pasti merinding Soalnya ya Anaknya yang masih Usia 4 tahun Setiap kali Ke dapur Setiap kali Ke kamar mandi Dan itu Enggak kenal waktu Ya jam 12 siang Jam 1 Pokoknya setiap Anaknya lewat Di belakang Selalu nengok Dan bilang Sesuatu yang Enggak terlihat Itu enggak bisa Dilihat oleh Istrinya Agus Sampai singkat cerita Satu bulan itu Anaknya itu Ya Selalu saja ke situ Ini Agus itu Mencoba menanyakan Ya ke teman-temannya dia Ya salah satunya Temanku juga Dia itu Mengatakan Menceritakan Mas tolong Mas itu di rumah saya Ini anak saya Kenapa Kok dia itu Melihatkan sesuatu yang Kayaknya itu Kakaknya atau apa Nah dari ceritanya Agus ini Ini temanku ini Yang seorang praktisi Saya bilang seorang praktisi Dia itu Sempat datang Ke rumahnya Agus Dan mencoba Melihat Itu merespon Apa yang dilihat Oleh anaknya Yang usianya 4 tahun Nah saat dia itu Ngerespon Dia itu sempat Sam kayak Ya berjikir Atau gimana ya Tujuannya itu ya Agar ngebuka Ngebuka Istilahnya dimensi lain Itu biar dia itu Terlihat Nah singkat cerita Si praktisi ini Dia sebut saja Namanya Ilham lah Ilham ini cerita Sama Agus Agus Ini Yang di dalam Kamar belakang Yang dekat dapur Yang anakmu itu Melihat Itu bukan Bukan cuma Satu Ini ada Beberapa Dan mungkin Dia syukur Alhamdulillahnya Dia itu Tidak apa-apa Istilahnya Tidak Ngerganggu Cuman Ya dia itu Akan selalu Memerlihatkan dirinya Ke anak kamu Ya saya mau nanya Sama kamu Dulu orang tuamu itu Suka benda-benda gaib Atau gimana Nah Agus sendiri Bingung ketika Ditanya sama Ilham ini Ya kalau Bapakku Almarhum Bapakku Kalau suka benda-benda Enggak Tapi kalau Kakek Puyut Atau Mbah Puyut Itu ya memang Dulu Karena memang Orang dulu Ya dia itu Suka tirakat Suka istilahnya Bertapa Smedi Mungkin Itu yang Terjadi Sama Rumah ini Nah dari Ilham ini Hanya dijelaskan Gus Ini sosok Yang di belakang Ini memang Itu peninggalan Bukan dari Bapak kamu Mungkin Kemudian besar Itu perewangan Dari Kakek Puyut Atau nenek Puyut kamu Tapi disini Ada sesuatu Yang beda Maksud kamu Apa Kata Agus Yang membedakan Disini Ini ada Sosok Yang mungkin Kalau dibilang Dia itu Seperti Kayak Jin Yang memang Jin Tapi Dia itu Seperti Berwujud Berwujud Itu Kayak Dia itu Seperti Yang bisa Memberikan Kekayaan Tapi Sudah lama Dari urus Dan sudah Lama Dia itu Kayak Cuman Diem Saja Di Kamar ini Saya boleh Nanya Dagu Sama Kamu Ini Kakek Buit Kamu Itu Dulu Orangnya Kayak Gimana Apa Dia itu Orang Yang Kaya Raya Yang Terus Mungkin Ada Cerita-cerita Tentang Yang lain Ini Saya Mohon Maaf Kata Ilham Sama Agus Nah Disini Agus Itu Hanya Nanya Sama Salah Satu Simbah Tapi Bukan Bapak Ibunya Dia Yang Masih Adik Dari Bapaknya Karena Bapak Ibunya Agus Ini Sudah Meninggal Nah Singkat Cerita Agus Ini Ngomong Sama Adik Bapaknya Nah Disini Adik Bapak Itu Cerita Kalau Memang Bapak Ibunya Atau Kakek Buyurnya Si Agus Ini Dia Itu Dulu Memang Dikenal Sebagai Orang Yang Kaya Raya Orang Yang Sukses Dan Bahkan Kekayaan Ini Luar Biasa Sampai Sawah Berhektar Hektar Usahanya Itu Bener Bener Luar Biasa Tapi Dibalik Kesuksesannya Itu Ini Ada Rumor Bahwa Iya Kakek Buyur Kita Kakek Buyur Kamu Itu Katanya Si Pesukian Tapi Saya Tidak Percaya Karena Yang Dilakukan Kakek Buyur Kamu Itu Orang Yang Dia Rajin Dirakat Rajin Semadi Rajin Bersikir Kalaupun Pesukian Pesukian Dari Mana Sedangkan Ya Mungkin Tumbal Atau Apa Tidak Ada Yang Mendengar Dari Cerita Adik Bapaknya Ini Agus Juga Cerita Sama Ilham Bahwa Apa Yang Terjadi Di Kamar Tersebut Di Kamar Belakang Itu Bukan Pesukian Tapi Memang Sosok Itu Bisa Membuat Si Penunggu Atau Pemilik Rumah Itu Ini Bisa Menjadi Semacam Kayak Dia Dibantu Usahanya Dan Itu Pun Juga Dirasakan Agus Semenjak Dia Tinggal Di Rumah Setengah Tahun Yang Awalnya Dia Sebagai Kuliah Terbawahan Nasta Biasa Setengah Tahun Progres Untuk Dia Naik Jabatan Dalam Perwaktu Setengah Tahun Dia Sudah Naik Dua Kali Yang Tadinya Cuman Bawahan Dia Diangkat Sampai Dia Menjadi Seorang Yang Supervisor Lainnya Jadi Orang Kepercayaan Si Bos Itu Di Jempat Kerjanya Agus Singkat Cerita Ini Setelah Setengah Tahun Dia Itu Mungkin Lama Tidak Terlalu Cerita Sama Siapa Siapa Ini Ilham Yang Cerita Sama Saya Ngobrol Sama Agus Menceritakan Bagaimana Tentang Apa Yang Dikatakan Ilham Ini Benar Apa Nggak Nah Disini Usut Punya Usut Dari Tiga Tahun Yang Lalu Terus Dari Sepuluh Tahun Yang Lalu Ini Memang Ternyata Ada Kaitannya Dengan Salah Satu Perewangan Yang Ternyata Itu Ada Sifat Perjanjian Sifat Perjanjian Yang Dilakukan Kakek Buyutnya Ini Itu Dari Medium Isasi Ilham Sama Salah Satu Santrinya Ini Ketika Medium Isasi Di Rumah Tersebut Yang Waktu Itu Tidak Ada Istri Dan Kedua Anaknya Karena Untuk Medium Ini Ya Khawatir Yang Namanya Ada Gangguan Janjinya Nanti Masuk Atau Mengganggu Anaknya Nah Saat Medium Isasi Ini Dia Seperti Komunikasi Ngomong Aku Itu Bisa Membuat Kamu Jadi Kaya Asalkan Kamu Mau Merawat Itu Hasil Komunikasi Dari Medium Isasi Nah Di Dalam Medium Isasi Tersebut Ini Ilham Dia Itu Nanya Apa Yang Kamu Inginkan Dan Si Agus Ini Dia Tidak Mau Melakukan Hal Yang Bersifat Yang Menyekutukan Saya Tidak Mau Berurusan Dengan Siapapun Yang Saya Lakukan Hanya Satu Yakin Dari Sang Pencipta Nah Disinilah Awal Mula Akhirnya Si Perewangan Tersebut Dia Itu Singgah Di Rumah Tersebut Dan Itu Memang Sampai Sekarang Pun Ya Masih Ada Nah Setelah Hasil Medium Isasi Lewat Santrinya Ilham Ini Saya Yang Menyaksikan Bersama Agus Maulah Dia Itu Merawat Nah Ternyata Dibalik Sesaji Ataupun Bahwa Wangian Yang Tiap Malam Jumat Kelihuan Tersebut Ini Ada Kaitannya Dengan Sosok Perewangan Tadi Nah Sarannya Ilham Termasuk Ya Beberapa Teman-teman Yang Lain Itu Ngasih Salah Sama Agus Gus Gimana Kalau Kamu Tidak Usah Ngasih Sesaji Soalnya Ya Gimana Juga Ya Khawatir Perewangan Itu Saat Obrol Sedang Berlangsung Tiba-tiba Suara Di Belakang Itu Benar-benar Muncul Suara Itu Benar-benar Nyata Kayak Itu Mungkin Dak Terima Kalau Dikasih Sesaji Tapi Agus Ini Ya Dia Sifatnya Kembali Lagi Kalau Saya Nggak Ngasih Sesaji Ntar Dimana Apa Nggak Berbahaya Buat Istri Dan Anak Anak Saya Nah Ini Dijelaskan Juga Sama Ilham Ya Kalau Sesaji Sebenarnya Ya Boleh Tapi Yang Paling Penting Niatnya Kamu Itu Apa Kalau Hanya Sekedar Simbol Atau Hanya Sekedar Yang Mungkin Seperti Yang Kamu Bilang Ke Kita Kalau Itu Hanya Sekedar Simbol Mengingat Orang-orang Yang Sudah Meninggal Tapi Ini Yang Baling Bahayanya Jika Sesaji Itu Ternyata Dimanfaatkan Oleh Sosok-sosok Yang Tidak Bertanggab Ya Kayak Nah Mendingan Kayak Gini Aja Khus Kalau Memang Dia Itu Mau Ngebantu Kamu Ya Kamu Sebagai Cucunya Sebagai Mungkin Penerusnya Itu Sebaiknya Kamu Itu Pakai Wasilah Doa Saja Jangan Pakai Sesaji Soalnya Ya Khawatirnya Nanti Kalau Dia Itu Ngebantu Kamu Kamu Itu Seakan Akan Ya Tidak Lagi Percaya Sama Yang Di Atas Ya Udah Kayak Gitu lah Kata Si Akut Ya Saya Percayanya Sama Yang Di Atas Iya Mungkin Saat Ini Kamu Ngomong Seperti Itu Tapi Ketika Kamu Mungkin Dalam Beberapa Tahun Ini Kamu Kan Udah Tinggal Disini Dan Kamu Merasakan Usaha Kamu Lancar Dan Kayak Kamu Kayak Gitu Tapi Ini Yang Perlu Kamu Tahu Simbol Sesaji Tadi Itu Sebaiknya Jangan Terlalu Sering Coba Kamu Sedikit Demi Sedikit Buang Sesaji Untuk Menghilangkan Sifat Menyekutukan Tadi Walaupun Niat Kamu Itu Benar Hanya Sebatas Simbol Tapi Bagi Orang Orang Yang Tidak Tahu Nanti Pikirannya Kayak Gimana Kamu Nanti Kiranya Punya Perewangan Punya Pesukian Tapi Dia Itu Kan Datang Sendiri Dia Itu Kan Warisan Dari Nenek Buyut Kamu Yang Memang Dulu Orang Orang Dulu Itu Ya Dia Suka Semedi Suka Terangkat Ya Syukur Alhamdulillah Saja Kalau Memang Dia Mau Kebantu Yang Penting Bukan Kamu Yang Minta Jadi Intinya Wasilah Doa Kirimin Aja Doa Untuk Kakek Buit Kamu Untuk Orang Tua Kamu Seperti Apa Yang Sudah Biasa Kamu Lakukan Nah Dari Penjelasan Ilham Ini Singkat Ceritanya Agus Sama Saya Sama Yang Lainnya Itu Tidak Beslang Lama Itu Ya Kedatangan Istri Dan Kedua Anaknya Yang Memang Waktu Itu Sekitar Jam Tiga Sore Kata Istri Dan Itu Dari Keluarga Besarnya Nah Itu Ngobrol Anak Yang Paling Kecil Ketika Ada Ilham Ada Sandri Sandrinya Dia Itu Sempat Bilang Om Itu Di Belakang Ada Apa Kok Rame Sekali Ini Anak Kecil Belum Sampai Kebelakang Dia Melihat Kayak Benar Benar Ada Ya Segerombolan Mahluk Makhluk Gaim Nah Itu Ilham Menengok Kebelakang Astag Allah Itu Semuanya Kok Ada Disitu Dari Mana Saja Nah Ini Yang Ketika Ilham Itu Melihat Teman Teman Yang Benar Benar Kebingungan Ada Apa Kok Di Belak Itu Rame Sekali Nampain Langsung Ke Belakang Anak Nampain Pak Aguh Suruh Untuk Ya Jangan Ke Belakang Nah Ternyata Di Belakang Ini Perewangan Tadi Itu Ngajak Beberapa Ya Mungkin Teman Temannya Atau Mungkin Rombohan Gaib Ini Dan Dia Seperti Tidak Terima Dengan Kedatangan Rombong Gaib Ini Benar Tidak Terima Sampai Salah Satu Sandri Ini Sampai Keserupan Nah Kedalam Keserupannya Ini Ilham Ya Saya Pak Aku Dan Yang Lain Itu Berusaha Untuk Netralin Untuk Usaha Ya Agar Sandri Tidak Terlalu Keserupan Itu Bersama Berlebih Sampai Singkat Ceritanya Sandri Itu Bisa Netral Kembali Bisa Sadar Kembali Tapi Di Belakang Suasan Kanannya Itu Ya Masih Benar Benar Kerasa Suasana Ya Suasana Ngerinya Itu Sekitar Jam Tiga Sore Bukan Malam Dan Itu Tiba Tiba Seperti Suara Kayak Panci Suara Kayak Piring Pada Sudah Ada Yang Pecah Tapi Suara Muncul Dari Dalam Kamar Yang Ada Di Samping Kamar Mandi Nah Setelah Ilham Ini Masuk Ke Area Belakang Itu Melihat Banyaknya Sosok Sosok Gaib Itu Ada Di Rumah Tersebut Nah Singkat Ceritanya Ilham Ini Meminta Pak Agus Pak Agus Saya Minta Ejen Sama Bapak Ini Banyaknya Sosok Kayak Gini Sebaiknya Gimana Nah Pak Agus Sama Istrinya Pak Pak Ilham Tolong Pak Mendingan Dipindah Aja Pak Jangan Di Rumah Ini Soalnya Anak Saya Melihat Terus Takutnya Keserupan Takutnya Itu Tidak Mau Pindah Bener Tidak Mau Pindah Yang Sampai Komunikasi Antara Pak Ilham Dan Sosok Gaib Tersebut Itu Ini Butuh Kesimbangan Kalian Boleh Tinggal Di Sini Tapi Pesenya Jangan Ganggu Keluarga Yang Tinggal Di Sini Dan Mereka Alur Gaib Bener Setuju Yang Singkat Ceritanya Suaranya Sudah Tenang Lagi Dan Semenjak Saat Itu Mereka Tidak Dan Kejadian Itu Sampai Beberapa Bulan Setelahnya Itu Bener Bener Tidak Lagi Nampak Sama Anak Nih Usainya Empat Tahun Dan Anak Nih Itu Merasa Kayak Kehilangan Bu Itu Mbak Kakung Kemana Itu Temen Temenya Kemana Kok Tidak Ada Lagi Jadi Sosok Gaib Itu Seakan Akan Dia Kayak Menutup Diri Ketika Ada Anak Pak Agus Itu Sampai Beberapa Bulan Itu Anaknya Pak Agus Kayak Kehilangan Ini Yang Membuat Agus Itu Bener Bener Anak Nya Sendiri Seperti Kayak Kehilangan Temen Temen Kehilangan Pemandangan Yang Sudah Terbiasa Setiap Hari Dia Lewat Kebelakang Ada Sosok Mungkin Kakaknya Atau Siapanya Atau Perewangannya Itu Dia Seperti Kehilangan Dan Sampai Anaknya Pak Agus Ini Dalam Ceritanya Agus Dia Sampai Meminta Sama Bapaknya Pak Itu Kemana Sipak Kok Ada Laki Pak Dede Kan Kepingin Melihat Embah Dimana Pak Ibunya Itu Bingung Anaknya Kok Keping Melihat Hal-hal Yang Aneh Sedangkan Keinginan Ibunya Keinginan Agus Itu Tidak Kepingin Anaknya Itu Keganggu Pikirannya Nanti Dikiranya Gila Dikiranya Istilahnya Pikirannya Tunda Wajar Karena Melihat Hal-hal Yang Tidak Masuk Akal Sosok Astral Yang Memang Bisa Dilihat Anaknya Dan Semenjak Saat Itu Juga Anaknya Ini Memang Bisa Melihat Hal-hal Gaib Dan Ternyata Setelah Beberapa Bulan Semenjak Kejadian Tersebut Anaknya Ini Yang Setiap Waktu Itu Ya Kayak Kepingin Melihat Kakek Buidnya Lagi Perewangan Simbahnya Lagi Ini Dia Sampai Caranya Agar Anaknya Pak Agus Yang Empat Tahun Ini Biar Dia Seperti Melupahin Perewangan Ataupun Kakek Buidnya Tapi Usah Itu Tidak Ada Hasilnya Karena Ya Anak Ini Ternyata Itu Secara Mata Batin Ya Mohon Maaf Secara Mungkin Kayak Anak Indigo Dia Sudah Terbuka Nah Di Ini Saat Dia Sudah Terbuka Pikirannya Mungkin Arahnya Ke Kakek Buidnya Atau Keperewangannya Nah Disitu Akhirnya Ilham Ini Ya Kayak Membuka Portal Lagi Kayak Membuka Gerbang Gaib Yang Memang Menjadi Penunggu Di rumah Tersebut Nah Sehingga Cerita Agus Istrinya Yang Mau Menerima Keadaan Kalau Anak Ini Bener Bener Bisa Melihat Hal Gaib Dan Itu Dibiarkan Sampai Detik Ini Anak Itu Bisa Melihat Kalau Di Dalam Rumah Yang Memang Ada Sosok Gaib Yang Mungkin Menjadi Perewangan Bapak Itu Agus Atau Mungkin Sebagai Sosok Yang Koron Kabarnya Itu Dari Perewangan Kakek Bunya Yang Pernah Melakukan Tirakan Dan Semedi Itulah Kejadian Yang Dicitakan Agus Tentang Anak Yang Tentang Rumahnya Yang Sempat Kosong Tiga Tahun Yang Kabar Kabarnya Itu Katanya Lewat Pesudian Tapi Pada Kenyataannya Yang Singkat Ceritanya Perewangan Tersebut Ini Masih Mau Mendiami Dan Mau Membantu Anak Cucunya Semoga Dari Kisah Ini Kita Bisa Ambil Hikmah Dan Pelajarannya Saya Pade Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh